Jadi cukup serius, karena saya juga dilatih untuk tidak memberikan respon kepada keyakinan-keyakinan yang lain, hanya tertuju kepada keyakinan yang saya miliki waktu itu. Saya berjalan, saya merasa saya seperti malaikat, hidup benar, tidak ada cacat dan tidak ada celah. Kenapa? Karena saya tidak pernah berkumpul dengan orang-orang yang memang berhak menurut keyakinan saya atau orang bertugus saya. Menugrah keselamatan dunia, ada banyak orang percaya yang ikut arus dunia, entah terpengaruh oleh ajaran sesat atau terpuruk dalam beban penderitaan, sehingga meragukan kasih dan kuasa Tuhan dan akhirnya melepaskan iman. Berbeda dengan video yang akan kita bahas di sini, orang yang dulunya tidak mengenal Tuhan Yesus dan bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang yang sakit secara rohani, namun ketika merespon panggilan Tuhan dan mengaku dosa, bertobat, dan dibaptis, ia pun menerima kesembuhan. Mari kita simak bagaimana pengalaman imannya. Saya pendeta Daim Gasing dari Makassar, Kabupaten Doa. Jadi saya berasal dari Kabupaten Doa. Sebelumnya, saya ini orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saya dari keluarga muslim. Saya dididik, dibentuk, dan diarahkan oleh orang tua untuk menjadi orang muslim yang tahan. Jadi kami cukup meneriti dan paham bahwa agama itu, keyakinan itu perlu identitas diri sehingga kita bisa dikenal orang. Dan saya melakukan semua itu dengan satu keyakinan bahwa betul-betul saya dapat menyenangkan Tuhan. Saya dapat membuat pencipta semesta alam ini menghargai apa yang saya buat dengan melakukan semua keuntunan agama. Saya dipersiapkan untuk bisa menjadi pemimpin paling tidak dalam keluarga kami, karena keluarga kami cukup besar, kami 13 bersaudara. Sehingga orang tua menginginkan sesuatu yang baik, sehingga membuat saya harus bisa belajar untuk mengerti dan paham apa yang saya harus sampaikan sama mereka. Dengan berjalannya waktu, saya melakukan semua dengan baik dan tekun dengan semua kegiatan yang diperintahkan. Saya betul-betul percaya bahwa keyakinan atau iman saya yang dulu itu adalah iman yang sudah benar, dan yang lain menurut saya itu salah. Sehingga ada kerinduan untuk membuat orang bisa mengenal iman saya pada waktu itu. Jadi cukup serius, karena saya juga dilatih untuk tidak memberikan respon kepada keyakinan-keyakinan yang lain, hanya tertuju kepada keyakinan yang saya miliki waktu itu. Saya berjalan, saya merasa saya seperti malaikat, hidup benar, tidak ada cacat dan tidak ada celah. Kenapa? Karena saya tidak pernah berkumpul dengan orang-orang yang memang berhak menurut keyakinan saya, atau orang berdosa ya. Saya bukan peminum, bukan penjudi, bukan pesina. Saya betul-betul memberikan hidup saya untuk menjadi orang yang bisa diperhidupkan atau jadi peladan, karena peladan itu penting. Sampai satu ketiga pada tahun 87 waktu itu, saya dalam apa ya, orang bilang sangat merespon semua pengajaran-pengajaran yang saya dapat, dan saya menjadi sangat menyukai. Sehingga satu malam dengan pakaian yang saya pakai tidur, dengan semua perlengkapan yang saya pakai saat saya tidur, tiba-tiba saya melihat dalam satu penglihatan bahwa saya tiba-tiba berada di sebuah tempat yang saya tidak kenal ya. Kenapa saya tidak kenal? Karena saya melihat bahwa tempat itu asing dan hanya ada padang pasir yang luas, saya tidak tahu, saya tidak bisa paham, tidak ada ujungnya. Nah, saya coba untuk menyadarkan diri saya, saya coba untuk bisa mengerti kenapa keadaan ini seperti nyata. Dan saya melihat bahwa memang semua nyata. Saya berkerinat, saya merasakan panas, saya merasa capek, dan saya terus berjalan mencari dan mencari apa yang dikatakan tempat tinggal, atau rumah, atau perkampungan, atau orang-orang yang ada. Tapi kenyataannya saya tidak menemukan satu pun, saya coba sadarkan diri saya dengan mencubit saya punya badan, saya cubit, saya cubit, tapi terasa sakit. Seperti betul-betul tempat itu nyata. Dan saya berpikir bahwa tempat itu menurut pemahaman saya waktu itu adalah padan masyar. Padan masyar itu artinya tempat orang-orang mati berkumpul. Sehingga saya berpikir bahwa, loh, kok saya ada di tempat ini? Saya kan belum mati. Saya dalam keadaan tidur, kok bisa ada di tempat ini? Lagi pula, kok saya cuma sendiri? Tidak ada satupun orang yang saya temukan dan tidak ada satupun yang bisa diajak berkomunikasi. Lalu saya berjalan, dan berjalan, dan akhirnya ada rasa takut, karena setahu saya kalau orang mati itu dia tahu dia mati karena apa? Mati karena kecelakaan, mati karena penyakit, atau mungkin dia mati karena usia tua, dia tahu, sadar bahwa kematian itu seperti itu. Sehingga saya merasa bahwa saya belum mati. Karena saya masih sehat dan saya dalam keadaan tidur. Karena ketakutan itu membuat saya menjadi panik. Karena saya merasakan bahwa situasi ini betul-betul situasi yang nyata. Saya mulai berteriak dalam keyakinan saya yang dulu. Saya mulai memanggil nama Muhammad. Saya mulai berdoa dalam keyakinan saya. Saya terus berdoa dan berdoa dalam keyakinan saya. Dan saya menunggu, saya menunggu. Tapi tidak ada satu yang menjawab. Saya mencoba untuk melakukan takdir, yaitu asannya. Saya mulai memanggil-memanggil nama Allah yang saya sendiri tidak tahu, tapi saya hanya paham bahwa itu nama dia. Saya asan, saya panggil dan kemanggil. Tapi saya juga belum menemukan dan tidak ada satupun jawaban dari apa yang saya sedang kerjakan atau lakukan. Sampai satu ketiga dalam keadaan saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya tubuh saya menjadi lemas, saya kekurangan cairan, dan kekuatan saya hilang, saya tumbang ke belakang. Ya, saya tumbang, jatuh. Ya, mata saya ke atas langit. Tiba-tiba saya tidak pernah berpikir, tidak pernah sadar, langit tebalan. Sosok satu pribadi yang sangat luar biasa, bercahaya, turun dari langit. Pas berdiri di hadapan. Saya sendiri tidak paham, tapi tiba-tiba kaki dan lutut saya langsung berpikir di hadapan. Dan saya juga tidak pernah mengerti kalau mulut saya terus mengaku, Tuhan, Tuhan ampun saya. Tapi sempat dalam hati saya berpikir, ini orang baru saya lihat, kok mulut saya mengaku dia tuh. Ini orang baru pertama datang di hadapan saya, kok lah kaki saya berlutut. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada berlutut di hadapan dia dan mengaku dia Tuhan. Cuma saya tidak kenal. Lalu saya berteriak-berteriak, saya pandang, saya perhatikan, ternyata matanya tertutup. Dia melihat saya, tapi dengan mata tertutup. Saya memperhatikan kakinya berlubang, tangannya juga berlubang. Saya sangat perhatikan. Lalu saya mulai berpikir bahwa saya sangat butuh orang ini untuk membantu saya keluar dari problem atau masalah yang saya hadapi. Karena tidak ada lagi orang yang saya lihat kecuali satu pribadi yang luar biasa. Lalu dengan rendah hati saya meminta, namanya juga kita buku. Kita katakan, Tuhan, bisakah engkau buka matamu itu? Lalu mata itu terbuka dan saya melihat ada sesuatu yang sangat super luar biasa. Kenapa saya katakan super? Karena ada cahaya yang keluar dari mata, dari sosok pribadi yang luar biasa, menembus dada saya. Kenapa? Karena selama ini saya terbang bahwa kehidupan manusia itu pada prinsipnya suci, murni, tidak bercacat jelah. Dan konsep itu tertanam sampai satu waktu. Akhirnya hari itu, saya melihat bahwa itu saya. Saya melihat bahwa ternyata saya ini tidak lebih dari sampai saya ini orang berdengus. saya tidak lebih baik dari mereka yang berbuat kejahatan atau dosa. Saya juga orang berdosa. Lalu saya melihat kembali dan saya melihat dia menutup kembali matanya. Dan saya meminta dengan ucapan yang sama, Tuhan, bisa engkau membuka matamu itu? Saya juga tidak sadar apa maksudnya saya meminta matanya untuk dibuka. Tapi begitu mata itu dibuka kembali, sinar yang lebih keras menghancurkan semua dinding, doktrin, pengajaran, semua hal-hal yang tidak benar dalam hikmai terbuka. Dan hati saya mengatakan, saya butuh orang. Sampai ketiga kalinya, mata itu terbuka lagi untuk saya. Dan saya betul-betul berkata, saya butuh orang. Dengan pelang tapi pasti, dia mengangkat tangannya, dia merumpangkan tangan di atas kepala saya. Dan sesuatu yang sangat luar biasa terjadi, saya rasakan. Ada sesuatu yang masuk dalam tubuh saya. yang membuat rasa haus hilang, yang membuat rasa lapar hilang, yang membuat kekuatan kembali ada. Dan itu saja yang dia buat. Tidak ada yang lain, dan dia langsung kembali naik. Dan langit pun tertibu. Saya terbangun, dan saya melakukan salat. Saya mencari tahu, apa maksudnya? Kenapa? Kok bisa ini terjadi? Lalu mulailah saya penasaran, mencari tahu, dan mulai mencari tahu, dan mencari tahu, apa maksudnya, apa tujuannya, pribadi yang luar biasa itu, mendatangi saya. Lalu saya coba untuk berkomunikasi, dengan teman-teman seiman waktu itu. Artinya, untuk cari tahu, kita share, tapi jawaban mereka cuma satu, kamu banyak berdaur dengan orang Kristen. Kamu punya teman banyak orang Kristen. Saya bilang, kamu ini salah. Saya ini sangat tidak suka dengan orang Kristen. lalu mereka berkata, ya, itu setan yang mempengaruhi kamu. Tapi kalau setan, saya ini, tidak pernah takut dengan manusia. Tapi kalau setan, begitu dengar suaranya, saya sudah kabur. Saya sudah merinding dan ketakutan. Tapi kalau dia, pribadi yang luar biasa, datang. Bukannya saya merinding dan takut, tapi saya merasakan, ada sukacita, ada sejahtera, ada kekuatan, ada semacam sesuatu yang hangat, yang sejuk, yang segar, yang membuat saya menjadi nyaman. Itu pun saya tidak pernah bantuan. Saya katakan terserah. Yang jelas bagi saya itu berbeda dengan Tanda Bapak. Lama hampir lima tahun, waktu saya mulai melihat, bahwa kecenderungan-kecenderungan, dari apa yang saya ceritakan, selalu jawabannya, tidak pernah saya mendapatkan sesuatu yang pas. Sehingga, suatu ketika, saya mulai merasa tidak nyaman. Saya angkat kaki, dari semua kesalahan, dari semua yang namanya ibadah, saya berhenti. Saya mulai ikut dengan dunia, yang menawarkan, kejahatan saya ikut menjadi, lagi-lagi, kata orang, pasarnya ya, anak kakel lah, jadi kasar lagi, kalau dikatakan, ikut-ikut sebagai preman, dijalankan. Sambil terus saya melihat, bagaimana kehidupan saya ini, akan seperti apa nanti. Dalam kurung waktu, dari 87, sampai tahun 90, ada kesadaran yang muncul, dalam diri saya, karena melihat sesuatu yang berbeda. Teman-teman saya, ada yang kena kembak, dan meninggal. Ada yang tersenjara, ada yang mati, karena bunuh diri, ada yang macam-macam. Sehingga saya mengambil keputusan, saya akan jadi apa nantinya, kalau saya tidak berubah, dalam hati bertobat pada waktu itu. Saya juga gak tahu bertobat yang bagaimana, maksudnya, tapi yang jelas, saya berusaha untuk kembali, kepada jalan yang saya anggap, pada waktu itu benar. Sehingga saya kembali, datang dan beribadah, kembali ke pemerintah salat, pada waktu yang tidak begitu panjang, tiba-tiba ada suara yang mendatangi saya. Dan berkata, anakku, kapan? Saya mencoba untuk pahami siapa orang ini? Kok rasanya enak dia ngomong? Saya gak merasa ngeri, takut karena tidak ada gambar. Lalu saya gak terlalu pusing, saya gak diraukan, saya tetap sembah. Dan berjalan waktu, mungkin dua minggu. Saya gak lupa waktu itu, suara itu datang lagi. Dan berkata, anakku, kapan? Kau ikut aku? Saya menangani suara siapa sih? Kok enak sih? Tapi mengganggu. Kenapa? Karena dia datang pada saat saya lagi, mendirikan salat atau beribadah. Ya, dengan cara yang ini. Saya coba cari tahu, gak tahu siapa orangnya. Saya pikir saudara saya yang mengganggu. Tapi, saya melihat tidak ada. Akhirnya satu ketika, ya, saya datang ke masjid. Masjid itu tidak jauh dari tempat saya. Saya datang, karena saya terlambat datang, saya ada di sat yang belakang. waktu saya mulai mengangkat tangan, ya, dan mulai membaca, ya, ayat-ayat yang dipakai untuk ibadah atau salat gitu. Tiba-tiba suara itu muncul, anakku, kapan? engkau itu. Saya tutup telinga saya, karena saya merasa bahwa sekalipun saya tidak merasa ngeri, takut, tapi saya seperti terganggu juga. Siapa ini orang, ya? Dan apa yang terjadi di dalam masjid itu, ya, mulut saya, ya, tiba-tiba berterik, ya, Yesus, Yesus, Yesus. Orang-orang pada kakin melihat saya, dan saya juga jadi takut, karena saya mengucapkan kata-kata yang tidak pas di dalam tempat ibadah, ya. Akhirnya karena saya takut ada apa-apa, saya juga keluar, ya, lari. Dan saya berkata, kalau entah memang ingin saya menjadi orang mempercaya kepada saya ada masalah atau problemnya cukup serius. Kenapa? Karena selama ini saya selalu bawa pisau, karena identitas orang Makassar itu adalah badik, ya. Jadi kami, orang Makassar itu tidak pernah merasa takut karena selalu bawa pisau, ya. Jadi, untuk saya secara pribadi, ya, kalau namanya masih manusia, mau tinggi, mau besar, mau putih, mau hitam, mau berburu, kalau manusia, saya enggak takut, ya. Karena memang kita sudah jujur untuk tidak tak lari, ya. Kami di jujur untuk tidak takut, ya. Tapi yang masalah yang serius dalam hidup saya itu, saya kalau dengar suara setan, tidak ketakutan, terkencing-kencing lari, ya. Apalagi zaman itu perkenal dengan namanya setan sunyati, ya. Yang mana ada setan yang dulu dibuat masalah, sehingga dia merasa penasaran dan dikentayangan menurut cerita rakyat, ya. Jadi saya sangat takut dan sangat kebakutan pada orang itu. Saya katakan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, bahwa kalau engkau bisa membuktikan, saya akan sirap menjadi orang percaya dan mengikut angkis. Dan saya tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan, untuk melepaskan iman percaya yang lama, untuk mengganti yang baru. Sehingga satu ketika waktu saya berjalan di malam hari, saya mulai ketakutan dengan suara-suara yang sangat ngeris, ya. Membuat saya harus berkata, Yesus kok di mana? Dan saat itu dia hanya berkata, engkau sebut saja nama saya. Maka dia taklut di bawah kaki. Saya menyebut nama itu dan saya melihat sangat-sangat luar biasa. Setan ketakutan lari tunggang langgang. Selama ini yang terjadi bahwa saya yang lari tunggang langgang. Tapi setelah saya mengenal Yesus, saya percaya kepada Dia. Walaupun waktu itu saya belum menjadi Kristen, belum menjadi percaya dan saya sudah pakai nama itu. Itu sangat luar biasa di depan mata saya. Sehingga saya tanpa permisi, tanpa ada rasa takut, langsung menyatakan diri percaya kepada Yesus. Ya, jadi perjalanan saya menjadi selama menjadi orang percaya memang berat dan sangat sulit, ya. Karena saya harus kehilangan keluarga, kehilangan tetangga teman-teman, ya. Saya berkata, Tuhan, hanya Engkau yang saya punya, yang saya miliki, dan tuntun saya terus untuk bisa hidup, untuk bisa menjadi orang yang berkenan, ya. Saya belum pernah berpikir untuk jadi pendeta, tapi saya hanya berharap menjadi orang benar, layak dihadapan Tuhan, itu sudah terlalu luar biasa bagi saya, ya. sambil saya berjalan, ya, karena saya tidak sanggup tantangan yang saya hadapi, saya tidak mau sampai mengumpahkan darah, ya, karena masalah-masalah yang sering terjadi, ya. Jadi, saya mengambil keputusan untuk meninggalkan kota Makassar dan pergi di daerah pendari, khususnya di daerah Polhaka, ya. Saya ke sana, saya berjuang, kehidup, saya percaya, janji Allah bahwa dia tidak mempermalukan saya, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan pendeta yang saya berharap dia bisa bantu saya untuk menemukan masa depan saya, sehingga saya berkata bahwa saya datang di Komala ini, ya, saya mau masuk kerja di Aneka Tambang, lalu dia berkata, kamu datang di sini dengan siapa? Saya bilang, dengan Tuhan Yesus, dia ketahuan, dan saya datang sendiri, Dikatakan, kamu ada keluarga di sini? Saya bilang, tidak ada, tapi saya percaya orang yang percaya, yang percaya Yesus, itulah saudara saya, dia pun masih tertawa, lalu dia tanya, kamu ada orang yang kamu kenal di Aneka Tambang, atau bos-bos yang kau percaya bisa bantu kamu? Saya bilang, tidak ada, saya bilang, kenapa kau datang di sini, di sini sia-sia, masuk di Aneka Tambang, itu terlalu sulit, susah sekali, kalau tidak ada orang yang kita kenal, tidak ada orang yang kita tahu, saya punya Tuhan Yesus, sampai dia sempat berkata, bahwa kau, iman kamu itu baru seumur jagung, tapi sombongnya minta Ampun, mana bisa kamu masih di Aneka Tambang, saya bilang, saya akan buktikan, dan gaji pertama saya, saya akan bawa di rumah kamu, sebagai persembahan, khusus, akhirnya saya berjuang, saya berjuang, berdoa, saya cari pekerjaan, saya mulai ikut, namanya nelayang, kalau orang di Pemalak, berkata itu, bagang, kalau orang, Bugis tahu itu, Pak Bagang itu, kerja di Laut, tangkap itu, itu mujizat-mujizat, banyak terjadi, saya belum, belum menjadi hamba Tuhan, waktu itu, tapi kalau ada orang yang minta didoakan, saya hanya tanya, saya orang Kristen, kalau kamu percaya, saya mau berdoa untuk kamu, dia katakan, ah, masa bisa? saya bilang, kalau mau saya doakan, satu di Tuhan, terjadi banyak, kesembuhan-kesembuhan, waktu itu, dan akhirnya, Tuhan bawa saya, bertemu dengan orang, yang akhirnya meminta saya, untuk bekerja, sebagai, tukang cet, di salah satu tempat, di mana dia, mendapatkan pekerjaan itu, di proyek aneka tambang, saya ikut dia, saya mulai bekerja, seperti biasa, lalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, memang ikut tamu ini, hanya ini, yang bisa saya kerjakan, menjadi pelaut, menjadi, kulit-kulit bangunan, untuk apa sih, saya percaya sama kamu, kalau hanya ini, masa depan saya, kalau Tuhan bilang, diam saja kamu, ikut saja, apa yang saya katakan, terakhir, waktu, saya melihat, semua pekerjaan, sudah hampir rampung, saya bekerja di atap, atap sen, mencet atap sen, dan tiba-tiba, ada suara, yang berkata kepada saya, jangan jam turun, tunggu perintah saya, orang semua pada turun, karena sudah jam waktu istirahat, atau jam makan, saya diminta untuk, tidak turun, sedangkan, ini, panas matahari lumayan, ini bukan, bukan tembok, yang kita cek, tapi, atap sen, tapi saya belajar untuk mendengar, saya menurut, apa yang dikatakan Tuhan, sampai Tuhan, membuat segala sesuatu, di mana pada waktunya, kami ada 50 orang muda, pada waktu itu, dan tiba-tiba, ada salah satu, impinan aneka tambang, orang kedua, di aneka tambang, namanya, tiba-tiba, dia tanggung kepada saya, eh, kamu tidak turun istirahat, saya bilang, iya bos, iya bos, lalu dia turun, saya turun, dia panggil saya, kamu orang apa, saya bilang, saya orang Mekasar, kamu butuh kerja, saya bilang, iya saya mau bekerja bos, hari ini juga, kamu bekerja di aneka tambang, lalu saya tanya, masalah saya punya ijazah, dan surat-surat yang lain, itu menyusul, saya mengurus kamu, hari ini juga kamu bekerja, dan saat saya mendapat gaji pertama, saya bawa kepada pendeta itu, dan saya katakan, saya sudah bekerja di aneka tambang, ya, makanya pendeta itu, agak sedikit malu, terhadap saya, kenapa? karena ucapannya, bukan membangun, tapi malah membuat saya, tidak yakin, ya, tapi saya belajar percaya, dengan apa yang saya, sudah imani, bukan yang saya lihat, karena kalau yang saya lihat, itu tidak akan pernah, memberikan saya apa-apa, puji Tuhan, saya bekerja, sampai saat seketika, Tuhan datang lagi kepada saya, dan berkata, tinggalkan pekerjaanmu, saya sempat sedih, dan menangis, saya katakan, Tuhan, dengan susah payah, saya masuk di tempat ini, dengan kuasamu, saya bisa diterima bekerja, kok tiba-tiba, saya harus keluar, dia hanya katakan, kamu harus melayani saya, akhirnya, saya katakan, baiklah Tuhan, tapi, tolong, kau jamah pimpinan saya, supaya, saya jangan keluar, dengan tangan kosong, masa orang Israel, keluar dari tanah musuh, engkau bisa membuat, ya, orang-orang Israel, memurah hati, dan memberikan mereka, barang-barang, ya, masa saya keluar-keluar, begitu saja, paling tidak, saya dapat pesanon, ya, walaupun waktu itu, saya belum mengenap, berapa tahun kerja, tapi paling tidak, Tuhan, jamah hati, orang-orang yang, punya, apa, berkepercayaan di tempat itu, akhirnya, saya bertemu dengan, pimpinan saya, yang kebetulan waktu itu, namanya, Ingenior Martinus Konga, dia, termasuk pimpinan juga, yang sangat dihormasi, di Anika Tambang, waktu itu, dia bertemu saya, dan dia tanya, kenapa kamu mau keluar, apakah kau tidak percaya, bahwa saya akan membuat hidup, lebih baik, ya, saya katakan, saya sangat percaya dengan Bapak, karena Bapak, itu utusan Tuhan, untuk saya, lalu kenapa, katanya mau keluar, kamu keluar, satu orang, yang seratus orang, mau masuk, saya bilang, Pak, saya sudah ambil keputusan, saya harus korbankan, ini, saya punya pekerjaan, saya mau melayani, lalu dia katakan, ini, kartu jabatan saya, kalau kau tidak percaya, saya bilang, sekali lagi Pak, saya minta maaf, saya senang sekali, dengan Bapak, saya menghormati Bapak, tapi apapun, yang Bapak tawarkan, saya harus tetap, keluar dari pekerjaan ini, dan melayani Tuhan, dan, puji Tuhan, pesawat bisa diberikan, saya belajar, menjadi hamba, tinggal di rumah hamba Tuhannya, saya sempat kaget, kenapa, karena saya punya, gembala, atau pendeta, waktu itu, dia punya iman, luar biasa, sangat luar biasa, ya, kalau, waktu saya ingat, pertemuan kami, itu seperti, sudah, luar biasa sekali orangnya, tapi ternyata, waktu saya bertemu dengan, ya, bertemu di tempat yang, dimana saya akan, dipimpin, diajar, dan digembalakan, saya kaget, kenapa, gereja itu, belum sempurna, masih berupa, papan-papan yang, terpasang di situ, atapnya, masih runggia, saya bilang, aduh, Tuhan tidak salah saya ini, kok, kok pasti ketemu orang yang, tidak pas, menurut ukuran saya, ukuran saya itu, paling tidak, gereja itu sudah bagus, paling tidak, fasilitasnya sudah oke, ini semuanya, baru dimulai, tapi saya sudah, mengambil keputusan, dan saya tidak akan, tarik kembali, ya, puji Tuhan, saya jalani hidup saya, dengan susah, ya, dengan berat, ya, kenapa, kalau dulu, saya hanya tinggal tanda tangan, terima gaji, setelah saya meninggalkan pekerjaan, saya sedih, kenapa, kalau saya minta, untuk, ongkos, untuk pelayanan, untuk, mengunjungi orang, yang naik angkot, gitu ya, itu hanya pendeta, bilang begini sama saya, kamu ke belakang, lemari itu, kamu berlutut, berdoa, oh Tuhan Yesus, jadi hampir setahun, saya dibentuk, seperti itu, baru dibawa, ya, ke menado, untuk di sekolah, dalam perjalanan saya, melayani Tuhan, ya, begitu banyak mujizat-mujizat, yang terjadi, ya, yang Tuhan buat, ya, orang lumpuh, bisa berjalan, orang buta, bisa melihat, ya, orang tulis, bisa mendengar, orang bisu, bisa berbicara, saya melihat hal-hal yang supranatural, yang saya sendiri, kalau sudah terjadi, saya sendiri kaget, kadang saya memperhatikan tangan saya, ada apa yang di tangan saya, ya, jadi, saya jadi bingung sendiri, ya, orang puska, ada beberapa yang kita layani, dan dipahirkan, bahkan sampai, beberapa orang, yang mati, dibangkitkan kembali, ya, itu, dimulai dari anak saya sendiri, ya, dan, saya melihat, bagaimana Tuhan mengizinkan, malah ketaka itu terjadi, dan, saya dengan sabar, dan tetapun, ya, mempercaya janji Tuhan, bahwa itu tidak akan, terjadi, seperti apa yang saya lihat, saya imani, dan anak saya bisa membalik, dan beberapa orang, ya, terakhir itu, saya, melayani, ada satu ibu, di Tobelo, ya, itu, sudah, hampir, sepuluh jam, dia tidak bernafas, rohnya sudah dibawa, oleh si rumah, lalu, keluarga itu, minta, saya menelpon, dan saya kaget, karena sudah mati, jadi, saya katakan kepada, Tuhan seperti ini, Tuhan, sudah sembilan kali, kau pakai saya, untuk membuat, orang yang tidak bernafas, hidup kembali, apa yang harus saya buat, untuk ibu yang sudah mati, saya mendapat jawaban, yang sangat sederhana, Tuhan hanya berkata, kerjakan saja bagianmu, maka aku akan menerjakan bagian sana, jadi, apa yang saya kerjakan, saya hanya berdoa, dan berdoa terus, berdoa, dan terus, berdoa hampir satu jam lebih, dan Tuhan membuat dia, hidup kembali sampai hari, jadi, pelayanan, yang Tuhan percayakan, itu banyak mujizat terjadi, banyak, hal-hal yang spektakuler terjadi, saya pernah, katakan bahwa, saya ini sangat takut, dengan setan, dan saya bersyukur, hari ini, puji Tuhan, saya melihat, orang-orang kerasukan setan pun, pada saat saya sudah hadir, mereka, sudah bisa, dipulihkan, ya, bahkan ada beberapa orang, yang sudah, gila, atau orang gila, ya, saya bersyukur, Tuhan pulihkan, melalui pelayanan doa, doa saya, jadi, saya hanya mau katakan, satu hal, ya, bahwa, apapun, yang terjadi, dalam hidup kita, kalau itu, bukan, dalam rencana Tuhan, tetap percaya, Tuhan akan baharu, dan saya bersyukur, selama saya pelayanan, saya diberikan, kekuatan, ya, diberikan, keyakinan, ya, sampai, saya bisa, melayani, dari sejak tahun 2000, sampai hari ini, dengan tidak berkekurangan, ya, seringkali, orang bertanya kepada saya, kamu punya jemaat, Pak Tidak Daeng, berapa orang, saya bilang, tidak banyak, cuma sekitar 30, karena, saya suka keluar, melayani, saya ini, tipikalnya, orang lapangan, jadi, saya sering keluar, sehingga, tidak terlalu, merespon, kalau, jemaat itu, harus penuh gereja, saya hanya bersyukur, kalau ada 30 orang, ya, 60 orang, itu sudah luar biasa, bagi saya, dan saya mau katakan, setiap kali, ada persembahan, dijalankan, itu tidak seperti, yang orang bayangkan, kenapa, persembahan, yang dijalankan itu, biasanya, cuma 150, paling tinggi, ya, sedangkan, untuk, pelayan, pelayan, yang, bekerja, ya, itu, kita keluarkan uang, sampai, 600, 700 ribu, sedangkan, persembahan, hanya, 200, 150, tapi, puji Tuhan, tidak pernah kekurangan, ya, jemaat, dan pelayan, merasa, luar biasa, kenapa, ada-ada saja, orang yang menggantung, ya, sampai hari ini, jadi, saya terlalu yakin, terlalu percaya, janji Tuhan, dan saya juga bersyukur, kenapa, karena, beberapa dari keluarga saya juga, saya, sudah bawa kepada Tuhan, ya, dengan, keyakinan, dengan, kesungguhan, saya bawa, mama saya, ya, kepada Tuhan, ya, mama saya, tidak yakin, kalau, Tuhan Yesus itu, adalah Tuhan, karena, dia, dari kecil, sampai besar, yang dia tahu, agamanya, itu benar, tapi, Tuhan izinkan, dia kena penyakit gula, kakinya, sudah hampir, diamplikasi, bengkak, busuk, ya, lalu, dokter berkata, kepada saya, ini, kakinya harus dipotong, sebuah saudara, sudah setuju, untuk kakinya dipotong, lalu, mama saya, karena dia sangat sayang, sama saya, dia tanya, saya dipotong, atau dia putasi, dokter, tidak mau, saya hanya bilang, kalau, mama tidak mau, kakinya dipotong, mama tidak mau, dia putasi, mama harus percaya, kepada Tuhan Yesus, lalu, dia bertanya, siapa, itu Tuhan Yesus, saya bilang, itulah Tuhan, yang kamu, tidak kenal, ya, lalu dia tanya, coba, aku kasih penjelasan, maaf ya, karena mama saya, bukan orang, intelektual, ya, bukan sekolah tinggi, jadi, saya harus kasih penjelasan, ya, dia bisa mengerti, jadi, saya hanya kasih tau, saya panggil sama, kamu apa, mama, saya panggil mama ya, karena kamu yang melahirkan saya, tapi, kamu punya nama enggak, oh iya, punya nama, namanya Jumaria, kalau begitu, Allah itu punya nama, namanya Yesus, oh begitu, lalu saya berdoa, dan puji Tuhan, kaki yang mau diamputasi itu, sembuh, tidak jari, ya, jadi, banyak, kalau saya mau cerita, mujizat itu tidak terhitung, makanya, saya selalu katakan, mujizat itu ada, selalu ada, dan setiap orang, yang percaya, dia akan mendapatkan, ya, membuat mujizat itu, tidak sulit, tapi mempercayai, dia tidak gampang, kenapa? karena saya melayani orang, ya, tidak semua mendapat mujizat, tetapi, yang mereka yang setia, yang sungguh-sungguh, mereka itu, yang mendapat, yang dikulihkan, disembuhkan, ya, jadi, satu ayat yang, saya tertingkat, ya, itu ada di, satu, Yohanes, satu, ya, ayat sembilan, yang berkata, jika kita mengaku, dengan seluruh dosa kita, maka dia yang setia, akan memampu, jadi, syarat untuk mendapatkan, mujizat, syarat untuk mendapatkan, kesembuhan, kita harus, belajar, untuk mengakui, dosa-dosa kita, dan minta ampun, kepada Tuhan, sehingga, itu bisa, menyelesaikan, masalah-masalah, yang mungkin, kita hadapi, jadi, saya bersyukur, ya, selama, COVID ini, ya, sudah ada, sekitar, 47 orang, yang kita doakan, dan mereka disembuhkan, semua dari COVID, ya, saya sendiri, beberapa kali, diserang COVID, dan istri saya, seorang apotekat, dia orang kesehatan, dia bilang, COVID ini, COVID ini, sebenarnya tidak, saya terlalu percaya, COVID ini, tidak akan membunuh saya, kalaupun, itu harus, saya mati, karena COVID, saya bersyukur, kepada Tuhan, karena, sudah ada, 47 orang, yang dipulihkan, disembuhkan, dari penyakit ini, wow, hebat sekali, saudara, dari pengalaman, bapak ini, tentu mengajarkan kita, bahwa, meninggalkan dosa, dan hidup benar, memang tidak mudah, namun, rasa syukur, karena keselamatan, yang Tuhan anugerahkan, akan memberi kita, kekuatan, untuk meninggalkan, manusia lama, saat kita memutuskan, percaya, dan menerima, anugerah keselamatan, dari Tuhan Yesus, maka, seketika, roh kita, akan dipulihkan, dan diperbaharui, kisah para rasul 16 ayat 31 berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, ya, jadi berbahagialah kita, dan keluarga kita, yang sudah menerima, percaya, dan dibaptis, dalam Allah Bapak, anak, dan roh kudus, karena dia sudah menyediakan, bagian kekayaan, kemuliaan, yang ditetapkannya bagi kita, keluarga kita, semua orang percaya, dan orang-orang kudus, selamanya, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa, di video selanjutnya,